Isu reshuffle yang semakin kencang berembus kaya memancing spekulasi mengenai siapa yang akan keluar dan masuk ke Kabinet Jokowi dan JK. Konstelasi kekuasaan politik yang tak kasat mata tapi berpengaruh di istana serta tarik ulur dukungan partai koalisi pendukung juga menambah rumit keputusan yang harus diambil oleh Presiden Jokowi. Kencangnya isu reshuffle di Kabinet Jokowi-JK memang tidak bisa lepas dari persepsi publik terhadap beberapa menteri tertentu. Penilai yang ditunjukkan melalui opini publik melalui media sosial dan pemberitaan media masa lainnya menjadi salah satu parameter yang digunakan oleh Presiden Jokowi dalam menilai para menterinya. Maka tidak aneh jika sejumlah nama menteri kemudian mencuat menjadi buah bibir sebagai sasaran perombakan terutama menteri yang berasal dari partai politik. Salah satu nama menteri yang kencang berkibar berpeluang untuk digeser adalah sosok Yudi Krisnandi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berasal dari partai henduran. Nama Yudi mencuat karena kepala dari kementerian yang seharusnya menjadi tonggak reformasi birokrasi ini terseret skandal penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi koleganya yang melibatkan stafnya. Banyak yang menilai kontroversi KPB Lece itu terjadi karena stagnasi reformasi birokrasi ditunggu kementerian PAN-RB itu. Selain posisi Menteri Yudi, kursi kementerian pemuda dan olahraga yang dipegang oleh kader Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nahrawi juga menjadi perbincangan hangat akan mengalami pergantian. Merudupnya prestasi beragam olahraga nasional ditambah kisru berlarut sepak bola nasional yang berujung pada pembekuan organisasi induk sepak bola PSSI dianggap sebagai noktah hitam kabinet kerja. Namun sikapnya yang nurut terhadap Presiden Jokowi dianggap bisa mengamankan dirinya dari kocok ulang. Nama Sudirman Said dan Rizal Ramli juga tidak lolos dari liarnya isu reshuffle baik untuk dicopot atau sekadar digeser ke posisi lain. Sejumlah kontroversi yang lantas disebut sebagai epicentrum kegaduan kabinet dominan berasal dari polemik kedua menteri ini yang ironisnya terekspos luas kepada publik. Mulai dari persoalan proyek listrik 35.000 MW renegosiasi kontrak Freeport Indonesia hingga terakhir proyek pembangunan Blok Masela. Beberapa nama lainnya juga bermunculan dalam santer wacana reshuffle ini. Seperti misalnya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Ambise yang dipandang lantang bersuara namun minim prestasi. Sama halnya dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang citranya buruk di mata publik namun secara realistis susah untuk diganti mengingat statusnya sebagai Putri Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ada juga kabar Menteri Susi yang digadang-gadang akan digeser ke posisi Menko Kemaritiman. Dan yang terakhir adalah Kursi Marwan Jafar sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang juga deras diisukan bakal digeser oleh Presiden Jokowi. Lamban dan rendahnya kinerja kader PKB itu dianggap tidak sejalan dengan program nawacita yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi. Merapatnya Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar kepemerintahan serta masih kuatnya tagihan alokasi kursi untuk partai lainnya nampaknya juga akan semakin mempersulit proses pengambilan keputusan Presiden Jokowi. Semuanya berpulang pada ketuguhan sang Jokowi Dodo menggunakan hak prioritasnya dalam memilih all the president man yang kompeten, cerdas, menafsirkan seluruh program dan kebijakan Presiden Jokowi. Ramaditya Dharma, Jakarta.